Intro Cewek Manja VS Om Tampan Episode 16 Seminggu kemudian Amel ingin banget pergi ke Disneyland Dia melihat Instagram teman-teman kampusnya yang sedang liburan Liburan dengan keluarga, dengan saudara Dan juga dengan pacar Amel ingin sekali pergi berdua bersama suaminya Amel menghampiri Nil yang sedang berada di kamarnya Om, panggil Amel dengan manja Apaan sih? Jawab Nil Baru juga manggil Ih, aku mau ke Disneyland om Ujar Amel Ngapain sih Mel? Itu kan jauh di Hongkong Ujar Nil Mau main lah Dari dulu aku tuh pengen banget kesana Tapi sama Eyang gak pernah diijinin Eyang gak ngebolehin kamu Ujar Nil Amel menganggukan kepalanya Iya, dulu aku sampai nangis-nangit Minta ke Disneyland Tapi gak pernah dikasih tuh Kenapa? Lah, ujar Nil Makanya om ikutlah sekarang Ujar Amel Pasti Eyang Amel menyembunyikan sesuatu nih Aku harus kesana Umang Nil Jadi gimana nih? Mau kan om nemenin aku ke Hongkong? Ujar Amel Iya Beneran Iya Asyik Makasih ya om Karena Amel terlalu senang Ia spontan memeluk Nil Eh, maaf om Kesenangan Iya, udah Sana kamu siap-siap Ujar Nil Siap bos Jawab Amel Amel pun langsung pergi bersiap-siap ke kamarnya La, 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 la Dasar Agak kecil Ujar Nil Beruntung mereka mendapatkan tiket pesawat ke Hongkong Jadi mereka tidak perlu menunggu lama Oh, senangnya bisa ke Disneyland Ujar Amel Senang kamu Senang dong om Makasih ya om Om, aku pengen es krim dong Ujar Amel Iya Tumbel langsung diyain Biasanya ngoceh dulu Ujar Amel Mau apa enggak nih? Tanya Nil Mau Nil langsung membelikan es krim untuk Amel Nih Makasih ya om Kesana yuk om Ujar Amel Iya Nil hanya bisa menuruti semua kemauan Amel Om, foto in dong Iya Cekrek Amel melihat hasil jepretan Nil Lucunya Bentar deh Apaan lagi? Sini om ikut Aku Amel menarik pergelangan tangan Nil Dan mereka pun berfoto bersama Ke suatu tempat yuk om Mereka ke salah satu store yang ada disana Pakai ini lucu Pakai ini lucu deh om Ujar Amel Kamu kira aku anak kecil apa? Ii Coba deh Ngaca dulu Lucu tau Nil pun melihat dirinya di kamera handphonenya yang sedang memakai topi Enggak Aku pulang nih Aku pulang nih Ujar Amel Sono pulang aja sendirian Eh jangan aku gak tau jalan pulang Hehehe Gaya sih Mukanya jangan gitu napa Datar gitu Bawel ya kamu Astaga Emang dasar ya Muka gak punya ekspresi gitu kali Banyak maunya sih kamu Masih untung aku udah ajak kamu kesini Hehehe Iya iya makasih om Ujar Amel Sudah berjam-jam mereka menghabiskan waktu di Disneyland Om udah malam nih kita gimana? Tiket pesawat pasti sudah gak ada Ke hotel lah Jawab Nil Jadi kita nginep nih di Hongkong Iya Yeay asyik Kirain bakalan langsung pulang Ya enggak lah besok baru kita pulang Ya kirain lusa baru pulang Aku kan kerja Mel Iya iya besok kita pulang Yaudah ayo ke hotel Ayo Mereka pun menuju ke hotel Di hotel Selamat malam tuan Ada yang bisa saya bantu Ujar resepsionis Saya mau dua kamar Ujar Nil Tapi maaf pak Malam ini hanya sisa satu kamar saja Kamarnya cuma ada satu Kalau cari hotel lain kelamaan Kasian kan Amel sudah ngantuk Umam Nil Saya mau di dalam kamar tempat tidur dua ranjang Ujar Nil Tidak tuan Tempat tidur berukuran king size Saya minta tambahan tempat tidur saja Ujar Nil Maaf tuan Untuk menambah tempat tidur Kami juga kehabisan Yaudah Saya pesan itu aja Baik tuan Silahkan masukkan informasi data diri anda Akhirnya Nil sudah mendapatkan kunci kamarnya Amel ayo Eh udah Kunci kamar aku mana Tanya Amel Nih Nil memberikan kunci kamarnya kepada Amel Di kamar 230 Amel memasuki kamar hotel yang diikuti oleh Nil Loh om ngapain ke kamar aku Kita tidur berdua Ujar Nil What? Berdua? Gak usah berisik Aku ngantuk Nil langsung merebahkan dirinya di tempat tidur Om Yang bener aja deh Ini hotel Terus tempat tidurnya cuma ada satu Gede kok Bisa buat berdua Enak aja Gak maulah Masa aku tidur sama om-om Kemarin aja kamu minta jangan ditinggalin Aku Kalau tidur lah sekarang gak mau Ujar Nil Ya itu kan beda situasinya om Sama aja lah Beda Udah sana om pindah aja ke sofa tuh Kenapa? Gak kamu aja Ujar Nil Kan aku cewek Masa aku tidur di sofa Emangnya? Kenapa? Pokoknya pindah Amel mencoba mendorong Nil untuk pindah ke sofa Tapi Nil tidak mau bergerak juga Om pindah dong Gak mau Yaelah ngeselin banget sih Ayo om Amel menambahkan kekuatannya untuk mendorong Nil Tiba-tiba saja Amel kehilangan kendali Ia malah terjatuh tepat di atas tubuh Nil Bahkan bibir mereka saling menempel Maaf om Gak sengaja Ujar Amel Nil langsung membalikkan posisi mereka Kali ini Nil yang berada di atas Amel Om mau ngapain sih? Kamu salah Sudah membangunkan singa yang lagi tidur Ujar Nil Maksud om apa? Nil langsung mencium bibir Amel Dan mereka berciuman selama 15 detik Nil langsung menjauhkan wajahnya dari Amel Dan Amel terlihat kaget dengan perlakuan Nil yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya Om yang tadi itu apa? Tanya Amel Udah aku mau mandi dulu Nil beranjak dan pergi ke kamar mandi Sedangkan Amel masih terpaku di tempat tidur sambil memegang bibirnya Ya yang tadi beneran Om Nil cium aku Amel menangis dan tangisannya didengar oleh Nil yang masih di kamar mandi Kenapa Mel? Tanya Nil Amel kaget dengan suara teriakan Nil dari kamar mandi Amel masih melanjutkan tangisannya Kenapa sih Mel? Tanya Nil lagi Ma Om Nilnya jahat Lah aku jahat Ciuman pertama aku diambil Om Nil Ma Lah kan kamu duluan Ya itu kan gak sengaja Om malah nambahin Makanya kalau Macan lagi tidur jangan dibangunin Aku bilang itu kan gak sengaja Om Yaudah anggap aja tadi aku juga gak sengaja Hah segampang itu Itu ciuman pertama aku loh Om Emang salah kalau ciuman pertama kamu buat suami kamu sendiri Suami Amel bahkan lupa kalau mereka sudah menikah Tapi kan Ucapan Amel terpotong saat melihat Nil yang sudah ada di depannya Harus gimana coba Amel kamu bagus banget sih Bisa-bisanya Macan tidur kamu bangunin Kenakan jadinya Eh tapi manis juga sih Gumam Amel Bersanggung Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax